selamat menikmati 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 kalau sampaikan kalau awak mau sampaikan apa yang mau disampaikan ke Vena pas dia daten apa yang mau mamah yang belum disampaikan belum disampaikan ya maksudnya mau nanya aja ada apa kalau maksudnya ke mami nih mami salah apa gitu sama Vena selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nggak ada nggak pernah nggak pernah ribut nggak pernah apa-apa malah ya sayang sayang aja itu namanya ke mantu ya tapi ya kalau dari sana balesannya ini ya nggak apa-apa lah mungkin emang udah itu dari karakternya Mungkin nggak sih pena di hati sama ya mungkin juga mungkin juga ada-ada dari luar gimana ya mau maksudnya ke ke pena gitu ini harus begini-begini gitu ya Mami juga kan nggak tahu ya nggak busuk ujuan lah terakhir ya terakhir itu lagi mau ke Kediri masih komunikasi masih video call di jalan bahwa katanya Mami pena mau ke Kediri doain ya semoga sukses ya ya udah Mami doain dong ya kita Mami amin mudah-mudahan sukses apa yang dicita-citakan sama pena bisa tercapai Peri juga gitu video call itu tanggal tujuh tanggal tujuh masih komunikasi tanggal delapan ya tiba-tiba ada berita kaget lah sempat Mami kan WA ke pena ada apa itu nggak dibalas Iya kan maksudnya biar pena ngomong gitu ya Mami nih ini gitu kan biasa kan ngadu lah ke orang tua ya terus Mami telepon ke mamanya pena juga nggak diangkat WA juga nggak dibalas sampai sekarang sampai sekarang aja nggak nggak ini padahal biasanya pena kalau ada apa-apa cerita ya cerita ya cerita contohnya apa ke Mami ya misalnya Mami aku nih katanya pengen makan ini boleh nggak dimasakin walhamdulillah ntar Mami masakin selalu minta dimasakin bukan ke Mami aja ke adiknya ke Maya Maya katanya tolong ini dong nah Peri juga nah si pena katanya minta dibikininin udah gampang deh enggak usah mikirin ntar dibikinin lalu kita kirim ke rumahnya ke Pasok dengan dengar ini Mami kaget nggak sih Iya kaget soalnya kan terakhir di Hongkong aja masih komunikasi makanya kok tiba-tiba kan belum lama dong tahun baru ya tanggal tujuh dari tanggal 5 tuh udah dari Hongkong udah sampai udah sampai di Jakarta tapi sampai di Jakarta cuman katanya nih aku bawa coklat udah gampang saya bilang nggak usah mikirin kita sih nggak ngarepin apa-apa ya yang penting selamat sampai di Jakarta ya udah dari situ berharap mereka rujuk lagi nggak sih? wah kalau rujuk sih kayaknya ya dari mereka dari pihak sana aja udah tutup pintu gimana mau rujuk komunikasi aja udah nggak bisa iya mungkin ya udah jalannya begitu tapi kecewaan ke keluarga seperti apa sih? iya kecewa banget deh semua deh dari pihak keluarga Feri juga sangat kecewa ya karena kan kita istilahnya Rena masih mantuk belum tetok palu belum tentu juga salah dia iya belum tentu salah udah langsung dihujat begini begini waduh bukan kecewa lagi sakit bener tapi seorang ibu sakit banget itu sih tadi bilang diblokir apa nam itu emang diblokir nomornya? iya nomor udah di IG juga udah nggak ada udah-udah diblokir aja pokoknya tapi yang mobil kondisi mental segala macam kan banyak yang hujan nih mah Feri tau nggak sih? iya mereka kan di dalam jadi nggak tahu makanya saya bilang jangan denger berita saya juga nggak mau denger berita-berita kok sakit soalnya terlalu terlalu banget menghujatnya luar biasa di seluruh Indonesia tau semua padahal tidak begitu Feri apa yang paling mama sakit banget tuh kalau komentar atau? iya komentar-komentar dari itu aja luar biasa nih untuk menguatkan dengan Feri sendiri iya kita ini aja pokoknya saya bilang yang penting minta sama Allah ya minta dikuatkan terus minta ditunjukkan jalan yang terbaik buat Feri ini waktu komunikasi tanggap 7 itu tidak ada hal-hal yang menunjukkan? nggak ada mereka baik-baik aja saya bilang berangkat sama siapa berdua aja gitu tapi mereka sering ribut-ribut kecil gitu kan sih masih sebelum ada kemudiannya? nggak ada ya nggak tahu ya kalau dirumahnya kan saya juga nggak tiap hari dirumahnya Feri tanggapannya dong kemarin kan Mbak Wena sempat datang ke Komnas Perempuan mencari keadilan-keadilan katanya ya minta keadilan ya tapi apa nih? apa nih? ya nggak tahu juga lah kalau soal itu ya ya sebenarnya Mami juga pengen juga sih untuk keadilan karena kan jangan-jangan dari sepihak aja selama ini kan mereka memujukkan terus memujukkan Feri nggak ada nanti-nanti kayaknya tiap hari tuh dihujat terus dari hari dimulai katanya mama-mama minta pulsa mama-mama minta mau naik grab itu kan nggak bagus banget ya kan sementara Feri juga kan ada juga sih penghasilan memang nggak besar tapi ya nggak dianggap waktu awal-awal nikah tuh nggak nggak salah ya? oh waktu awal-awal nikah kan saya udah bilang Feri tuh tidak ada kerjaan nggak ada penghasilan Fena mau nggak terima nggak Feri apa adanya aku mau Mami terima apa adanya iya saya bilang pikirkan dulu jangan sampai nanti akhirnya nyesel Feri tuh keadaannya kayak begini ini kan udah setuju Fena nya ya kalau mereka berdua udah setuju Mami kan nggak bisa ngelarang keputusan kan? tapi Mami tahu kan begitu mereka menikah Feri juga ada pekerjaan-pekerjaan nah itu hasilnya juga di hasilnya udah dikasihkan ke Fena semua kan ada di surat peranikah itu sempat juga Feri ada syuting dari ke Bali ya kalau nggak salah sempat juga waktu itu ditawarin syuting tapi kan karena ngantor-ngantor Fena udah nggak sempat lagi jadi bukan dia-dia pengangguran gitu ada aja lah ada aja biarpun sedikit ya ada buat ngasih ke Fena artinya sebagai seorang suami bertanggung jawab ya yang Mami tahu iya di dalam rumah tangga juga Feri tuh nggak pernah diem pagi-pagi udah ngantor Fena ntar siang jam 2 kan jemput kadang Feri ke pasar belanja gitu terus kadang ya namanya suami istri rumah tangga kan kalau nggak ada pembantu dia bantu-bantu nyapuk, ngepel, cuci piring ke pasar itu kerjaannya Feri berarti semua kerjaan rumah dikerjaan sama Feri iya belum lagi ngangkatin jemuran baju-baju Atala baju-baju Fania Fena Feri yang ngerjain jadi maksudnya jangan dianggap jangan dianggap apa itu namanya nggak ngapa-ngapain itu kan sama aja dengan kerja kecuali dianya tidur aja jadi kan nggak dikerja ya kadang sore nganter Fena ada acara ada ini ada itu tetep Feri kerja untuk update kondisinya kasihan lah saya sih sebagai ibu ya sementara di rumah dari dulu ya nggak pernah ini semua-semua ya kita adek-adek lah yang kerja gitu jadi biasanya Fena tuh curhat sama Mami ya kalau misalnya lagi ada apa sama Mas Feri misalnya lagi ngambek apa cerita iya lagi ngambek dah pernah ya lagi ngambek Fena sendiri yang bilang ke Mami Mami ketanya aku habis apa istilahnya di apa di kurung katanya habis dikurung di kamar seharian saya kunci dari luar siapa yang dikurung nih Feri di Feri dikurung sama Fena itu Fena sendiri Fena sendiri yang cerita ke Mami dikunci dari luar di sekep kenapa? iya seharian alasannya takut kabur jadi kata Mami eh Masya Allah tapi Mami nggak komentar apa-apa itu kan antara suami istri ya itu pernah itu apa sebelum ini sebelum apa ya kalau nggak salah Desember apa itu Fena cerita sama Mami Fena yang cerita ke Mami itu berapa kali dikurung sekali dikurung terus pernah lagi berdua dikurung nggak keluar dua-duanya di kamar itu saking bucil ya saking bucil ya ini tapi Fena pernah kasar nggak kalau Mami kalau itu ya nggak tahu mungkin juga pernah sih katanya jadi bukannya Feri yang arogan bukannya Feri yang sering ngukul nggak ada malah Feri yang ini pernah cerita katanya diapain ini kayak di cakar apa diapain itu karena bikin salah gimana nggak tahu deh nggak tahu Mami juga pokoknya gitulah ceritanya tapi yang selebihnya tuh nggak nggak ada ya dari mulai September Oktober nah waktu Mami operasi aja Fena nungguin nungguin Mami operasi Fena sama Feri nah waktu meninggal konakan juga anaknya kakaknya Feri yang paling besar kan meninggal mereka juga ada di rumah itu Desember Desember terus kan Desember juga Desember itu kita pergi ke puncak keluarga Fena ya keluarga Feri sama itu sama kedupan ya Mami iya kedupan juga sebelumnya tapi emang penjadian peranikan di antara mereka berdua tuh yang diketahui awis belakang jadi ini penghasilan Feri berapapun akan diserahkan ke Fena semua gitu jadi kan Feri nggak pegang uang peset pun ya Mami iya enggak makanya kan minta pulsa minta ini ya otomatis minta dong ke istrinya karena kan uangnya semua yang pegang istrinya kecuali misalnya nih Feri pendapatan berapa paling nggak taruh lah nih buat kamu deh pegangan gitu berapa kek ya nggak ada jadi semua yang pegang Fena dibilangnya katanya kan nggak kerja minta uang ngasih Mami ya pernah ngasih Mami memang 500 ribu jadi Mami juga nggak ilangin ya rezeki berapapun itu rezeki dari anak nggak pernah Mami minta apa gimana nggak pernah ya Alhamdulillah lah walaupun istilahnya Mami ini nggak ini nggak mau Mami minta-minta ke anak ya kalau misalkan mereka lagi ada kerjaan berdua itu maksudkan hasil duitnya Feri itu pendapatan Feri itu masuknya ke rekening Fena iya ke rekening Fena semua semuanya ya udah dibagi nggak nggak kan udah perjanjian semua penghasilan diserahkan ke iya diserahkan ke Fena gitu jadi jelas ya teman-teman jelas ya pernyataan dari seorang ibu yang insya Allah yang dia katakan dia sampaikan adalah fakta dalam kehidupan rumah tangga anak dan matunya bahwa tidak benar ya sangatlah tidak benar dan bertendensi memojokan ya Mas Feri ketika kuasa hukumnya Mbak Fena menyatakan bahwa mama mama minta duit buat grab ya buat pulsa itu tidak benar dan saya sangat menyayangkan sikap dan perilaku daripada senior saya menjatuhkan harkat dan martabat seorang suami daripada kliennya dia gitu loh yang dimana belum tentu itu semua dapat dibuktikan dengan benar hari ini mungkin ya baru seorang ibunya Mas Feri yang menyampaikan namun demikian nanti fakta di persidangan pasti kita juga akan memberikan alat-alat bukti ya baik itu percakapan baik itu transfer bukti-bukti transfer jadi sangat tidak tepat dan sangat salah kalau dibilang Feri itu minta-minta ya sudah jelas kok penghasilannya ini yang dari awal ya saya sudah kantongi alat buktinya namun demikian nanti tentunya saya tidak akan buka saat ini saya akan buka di persidangan lalu tidak ada harta bermanfaat kan ada pendapatannya juga yang dipenuhi ya saya pastikan ya klien saya tidak matre tidak seperti apa yang diomong-omongin seperti itu jadi di di gugatan kita ya gak ada ya sama sekali terkait dengan gonogini gak ada gitu loh justru sebaliknya kami mendengar ada permintaan tapi nanti kita lihat aja ya oke makasih doain aja ya biar cepat selesai biar perinya juga bebas ya amin makasih semuanya makasih terdapat ya dan ? ya